Indonesia ketika dia menyerap bahasa Inggris itu bunyinya berbeda, itu diindonesiakan. Contoh seperti television menjadi televisi. Kalau di Malaysia, television ya tetap television. Assalamualaikum Wr. Wb. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya Rabbul Alamin. Di konten-konten saya sebelumnya, apabila saya membahas tentang bahasa, baik itu bahasa Indonesia, atau bahasa Malaysia, ataupun bahasa Melayu lah pada intinya. Ada beberapa netizen begitu ya, yang berkomentar, atau viewer yang memberi komen di ruang komen tuh, bilang seperti ini. Katanya orang Indonesia tidak suka bahasa Inggris. Tetapi kenapa di dalam bahasa Indonesia tuh banyak sekali bahasa Inggris yang diserap menjadi bahasa Indonesia. Atau bahasa Inggris yang diindonesiakan. Sebetulnya kami orang Indonesia bukan tidak suka bahasa Inggris. Kami suka bahasa Inggris, apalagi dengan perkembangan zaman seperti ini, sangat mustahil apabila kami orang Indonesia mengatakan bahwa bahasa Inggris itu tidak penting. Ya, mungkin ada sesetengah orang, sesetengah netizen Indonesia yang bilang bahwa bahasa Inggris itu tidak perlulah. Ya, mungkin itu adalah orang yang memang tidak suka belajar bahasa Inggris, dan dia prospek di kehidupannya akan mendatai itu, dia tidak akan menyentuh bidang-bidang pekerjaan yang mengharuskan pandai bahasa Inggris. Ya, mungkin seperti itulah. Kemudian ada juga yang komen, kenapa orang Indonesia ini atau Indonesia ketika dia menyerap bahasa Inggris itu bunyinya berbeda. Itu diindonesiakan. Contoh seperti television menjadi televisi. Kalau di Malaysia, television ya tetap television. television itu menyerap bahasa Inggris, tapi bunyinya tidak dirubah, cuma penulisannya saja yang diubah. Yang tadinya itu hurufnya di belakang, T-I-O-N, diubah menjadi S-Y-I-N. Bacaannya tetap television. Atau seperti immigration. Di Malaysia tetap dipanggil immigration. Meskipun ditulis dalam bidang-bidang yang formal, seperti jabatan immigration, macam tula. Tapi kenapa kalau di Indonesia menjadi imigrasi? Ini yang perlu saya luruskan. Mungkin ini ada beberapa atau sesetengah netizen Malaysia yang belum paham. Yang menganggap bahwa kata-kata tadi yang saya contohkan itu berasal dari bahasa Inggris. Atau diserap dari bahasa Inggris. Mungkin tidak hanya sesetengah netizen Malaysia. Netizen Indonesia pun mungkin juga akan berpikiran yang sama. Itu diserap dari bahasa Inggris. Namun sebetulnya tidak. Oke. Kita sama-sama tahu ya. Mungkin Anda netizen Malaysia, orang Malaysia sudah tahu bahwa Indonesia ini bekas jajahan Belanda. Tidak 10, 20, 30 tahun dijajah. Tetapi ratusan tahun. Bahkan ada yang mengatakan 350 tahun orang Belanda duduk di Indonesia. Maka sangat tidak mustahil apabila banyak sekali bahasa-bahasa Belanda atau perkataan-perkataan di dalam bahasa Belanda diserap oleh orang Indonesia. Contoh seperti tadi, televisi. Televisi ini tidak diserap dari bahasa Inggris. Tetapi diserap dari bahasa Belanda. Televisi. Jadi secara penyebut, secara bunyi sama. Secara penyebutan sama. Cuma secara penulisan yang tidak sama. Seperti imigrasi. Ini juga diserap dari bahasa Belanda. Seperti ini. Kemudian irigasi. Diserap dari bahasa Belanda ini. Kemudian ada universitas. Diserap dari bahasa Belanda ini. Kemudian ada kapasitas. Diserap dari bahasa Belanda ini. Kemudian ada minimal. Diserap dari bahasa Belanda yang ini. Maksimal juga diserap dari bahasa Belanda ini. Dan masih banyak lagi gitu ya. Mungkin ratusan ada bahasa Belanda yang diserap ke bahasa Indonesia Yang mungkin sesetengah orang Malaysia mengatakan beranggapan bahwa itu adalah bahasa Inggris yang diserap ke bahasa Indonesia Yang pada akhirnya bunyinya di belakang itu diubah Padahal itu bahasa Belanda yang ada kemiripan dengan bahasa Inggris atau bahkan kesamaan Cuma bunyinya saja yang berbeda Serta penulisannya pun juga sedikit berbeda Ya namanya juga sama-sama negara di Eropa gitu ya Oke biar lebih mudah saya contohkan ya beberapa Televisi Immigrati Universite Minimal Polisi Polisi Oke mungkin itu sahaja sedikit penerangan dari saya Mudah-mudahan boleh dipahami begitu ya Bahwa sebetulnya kata-kata yang sering Anda dengar yang Anda anggap itu serapan dari bahasa Inggris Sebetulnya itu bahasa serapan dari bahasa Belanda Ya meskipun ada beberapa lah ya Bahasa yang diserap dari bahasa Inggris Oke cukup sampai sekian topik pada kali ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Apabila Anda suka dengan video ini silahkan di like Apabila Anda ingin meng-share silahkan di-share sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini Serta bunyikan tombol loncengnya Agar Anda mendapatkan notifikasi apabila ada postingan baru Sampai jumpa di next content Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh